Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube umisel baik teman teman pada video kali ini saya akan menerangkan cara marketing counter bagaimana kita cara memasarkan counter kita baik itu pulsa, aksesoris maupun service oke sebelumnya saya akan menerangkan marketing itu ada 3 teman teman yang pertama marketing offline, yang kedua marketing online dan ketiga yang paling penting marketing batin marketing offline itu sekarang yang sedang kita garap contohnya ini kita buat sticker ya, ini buat sticker ukuran A3 satu A3 itu ada 25 pieces kita ukurannya seukuran kartu nama saya nyetak 200 pieces itu ada 8 lembar satu lembarnya itu sekitar 8.000 rupiah jadi cuman modal 8 x 8 berapa itu sekitar 64 ya jadi modal 64.000 kita nyetak bisa sampai 200 pieces jadi ini nanti kita akan bagikan baik customer yang datang ke counter ataupun kita tempel di motor-motor artinya supaya mengenalkan counter kita kalau kita itu jualan beneran gitu ya kadang orang ke counter itu karena ketidaktahuan makanya kita tahu salah satunya dengan promosi ya dengan marketing jadi bagi teman teman yang counternya masih sepi jangan patah semangat galakan di marketingnya karena marketing ujung tombaknya kita dalam berbisnis oke itu yang pertama ini ya yang kedua kita pun buat banner ini saya buat banner 3 3 kali apa ukurannya 80 kali 120 ini ukurannya 180 kali 120 cm banner mau ditaruh dimana oke kita lihat ya nah jadi teman teman untuk banner kita taruh disini ini yang ukuran 80 20 kali 120 cm oke ini counter kita jadi kalau dari jalan bisa kelihatan orang lewat ya dan ini kita X jadi bisa otomatis nanti tinggal dibuka ditutup dibuka ditutup dan ini kita ganti 1 bulan sekali 1 bulan sekali pasti kita ada promo teman teman jadi itu tadi banner yang kita taruh di samping jalan yang penting tidak menghalangi jalan dan itu emang wilayah kita jadi bagi teman teman emang yang saat ini belum melakukan minimal hal seperti itu lakukanlah sedikit demi sedikit jadi memang harus kita kocek kantong untuk melakukan biaya promo jadi teman teman bagi counter yang masih sepi yang sudah rame pun tetap kita promokan sebisa mungkin mudah-mudahan dari promo itu walaupun kita mengeluarkan 100 ribu 200 ribu nanti kelipatannya bisa 100 sampai 200 kali lipat itu marketing offline nya yang kita lakukan kalau marketing online nya ya kita main di google map main juga di marketplace main juga di marketplace di facebook maupun di online online yang lainnya dan kita pun ada grup WA untuk online nya jadi untuk online kita bisa lakukan segala cara dengan genggaman kita dengan genggaman hp yang kita miliki teman teman kalau untuk marketing berarti nya ya kita berbanyak doa buka counter baca doa minimal baca solawat nanti tutup counter pun kita baca doa ketika tidak ada pelanggan kita bermunajat di dalam hati ataupun di dalam lisan ya Allah datangkan pelanggan dari segala arah pernah satu saat kita juga seperti itu ya Allah datangin pelanggan dari segala arah betul yang datang dari pakistan ada dari india ada walaupun mereka imigrasi tapi kan memang ada datang jadi itulah kekuatan marketing yang kita bisa lakukan baik offline yang tadi sudah kita kasih contoh online nya sudah saya kasih tahu maupun marketing batinnya yang kita bisa lakukan semua agama ya terhusus untuk agama islam kita baca solawat minimal jangan sampai buka counter tetap counter tanpa ada kekuatan kekuatan yang memang itu yang harus kita dasari karena setiap perbuatan kita harus sertakan Allah dalam setiap langkah kita mungkin terima kasih tidak usah banyak-banyak dan tidak usah panjang lebar saya nantikan teman-teman apa yang sudah teman-lakukan di dalam counter dan tolong kalau sudah ada hasilnya bisa komentar di kolom komentar terima kasih dan kita berjumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh